Baiklah teman-teman semua, jadi untuk kabel pengetesan untuk inputnya atau incomingnya sudah saya pasang ya di terminal netra dan terminal LAN-nya teman-teman, ini untuk bagian PLN Terus untuk PVR-nya atau kontrol pas-nya untuk terminal outgoing-nya atau terminal output-nya saya jamper dulu karena di rumah memakai sistem listrik satu pas-sa Terus untuk bagian ginset-nya di terminal incoming sudah saya pasangkan kabelnya teman-teman ya, jadi langsung saja kita tes panel atas-nya teman-teman Jadi yang pertama sekali kita tes pada mode setting sebelah auto dulu teman-teman ya, jadi kita hidupkan dulu untuk MCB wiring bagian PLN-nya, ini dah Terus kita tes pada posisi auto teman-teman ya, oke ini dah, kita arahkan saja pada posisi auto Kita tunggu delay-nya sekitar 5 detik Oke, breaker bagian PLN-nya sudah menyala teman-teman ya Ditandain dengan indikator PLN ON-nya sudah menyala teman-teman ya Demikian juga dengan digital multimeter 3 pas-nya Sekarang kita akan tes pada bagian ginset-nya Kita matikan dulu bagian PLN-nya Sekarang kita hidupkan untuk jalur ginset-nya teman-teman ya Kita tunggu waktu delay dulu Breaker bagian ginset-nya sudah menyala teman-teman ya Sekarang kita lihat di indikator breakernya Disini indikator yang sudah ON Tandanya panel ATS lagi bekerja pada bagian ginset Jadi sekarang kita simulasikan pada saat ginset menyala Tiba-tiba PLN menyala kembali teman-teman ya Apakah breaker ginset akan mati secara otomatis Kita simulasikan seolah-olah PLN menyala kembali Kita hidupkan MCB bagian PLN-nya Breaker ginset sekarang pada posisi OFF teman-teman ya Pada posisi OFF dan sekarang breaker bagian PLN Pada posisi ON teman-teman ya Artinya panel ATS sekarang lagi bekerja pada posisi PLN kembali teman-teman ya Jadi sekarang kita tes simulasi pada posisi manual panel teman-teman ya Jadi switch-nya kita arahkan pada posisi manual Sebelumnya saya matikan dulu untuk jalur wiring ginset Pada wiring sebelah PLN MCB-nya menyala Sekarang kita tes posisi manual pada arah PLN teman-teman ya Pertama kita tes posisi manual dari pintu panel Kita tekan ON Oke sekarang breaker bagian PLN sudah menyala Sekarang kita matikan Breaker bagian PLN sudah pada posisi OFF Sekarang kita hidupin sekali lagi Oke breaker PLN sekarang sudah menyala Sekarang kita matikan breaker bagian PLN-nya Oke Sekarang kita akan hidupkan breaker bagian ginset secara manual teman-teman ya Tapi sebelumnya saya matikan dulu MCB pengaman untuk jalur PLN-nya Sekarang saya hidupkan MCB pengaman bagian ginsetnya teman-teman ya Selektor suite untuk mode setting panel pada bagian manual Sekarang kita hidupkan breaker bagian ginsetnya Oke sekarang breaker ginset pada posisi ON Indikator ginset ON juga sudah menyala teman-teman ya Sekarang kita matikan kembali Terima kasih telah menonton